Operasi Jaran Intan 2017 yang dilakukan selama 14 hari terkait marahnya pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Pores Tanah Bumbu, Pol Dekalsel, berhasil mengamankan 21 unit kendaraan bermotor roda 2 dan membekuk 11 orang pelakunya. Dari 21 unit sepeda motor yang berhasil diamankan, 7 unit diantaranya merupakan hasil pencurian kendaraan bermotor, sedangkan 14 unit lainnya tak memiliki dokumen. Pihak Pores Tanah Bumbu melalui wakab Pores Tanah Bumbu, Kompol Nur Hayat, mengibau dan mempersilahkan para warga yang merasa kehilangan sepeda motor agar menghubungi atau datang ke bako Pores Tanah Bumbu. Dari Tanah Bumbu, Budi Ismanto dan Herianto, Metro TV, Kalsel.